Sampai jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Masih kita belajar tentang kurikulum Merdeka Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat ATP Alur dan tujuan pembelajaran Matematika SD fase A Mari menuju ke TKP Baiklah kita mulai belajar bagaimana cara membuat alur Dan tujuan pembelajaran mata pelajaran Matematika fase A Dimana fase A ini adalah untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 Bahan yang dibutuhkan untuk membuat ATP Mata pelajaran Matematika fase A adalah Satu struktur itu sendiri yaitu struktur kulum Matematika fase A Dimana untuk kelas 1 ini Alokis waktunya dalam setahun adalah 144 jam pelajaran Sedangkan kelas 2 180 jam pelajaran Nah kemudian selain struktur kurikulum Kita juga membutuhkan capaian pembelajaran Matematika Oke baiklah kita buka format Word yang sudah saya siapkan Bagaimana cara membuat ATP mata pelajaran Matematika fase A Seperti biasa yang pertama yang kita tulis adalah capaian pembelajaran Yaitu dalam hal ini adalah fase A Capaian pembelajaran yang kita tulis ini adalah capaian secara umum Tidak dibagi-bagi menjadi per elemen Saya bacakan fase A Umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD Atau MI atau program paket A Pada akhir fase A Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman Dan memiliki institusi bilangan Atau number sense pada bilangan cacah Sampai dengan 100 Termasuk melakukan komposisi Atau menyusun dan dekomposisi Atau mengurai bilangan tersebut Redaksi dari capaian pembelajaran ini Dapat dikutip langsung Atau di copy paste Dari capaian pembelajaran Yaitu yang berdasarkan Keputusan kepala PSK Tahun 2022 Nomor 033 Nah berikutnya Ini adalah capaian pembelajaran per elemen Perhatikan disini ada elemen Elemen pertama adalah bilangan Kemudian capaian pembelajarannya Pada akhir fase A Peserta didik menunjukkan pemahaman Dan memiliki institusi bilangan Number sense pada bilangan cacah Sampai 100 dan selanjutnya Nah ini Akan kita pisah menjadi Tujuan pembelajaran Alur Alokasi waktu dan Alurnya untuk kelas 1 Dan juga Tujuan pembelajaran Alokasi waktu dan Alurnya untuk kelas 2 Jadi ini Ini bukan kelas 1 ya Ini kelas-kelas 2 Ini Nanti dibetulkan ya Jadi ini kita pisah menjadi kelas 1 dan kelas 2 Mengapa dipisah kelas 1 dan kelas 2? Karena fase A ini Untuk 2 tahun Jadi harus kita pisah Mana yang materi kelas 1 Mana materi kelas 2 Nah masing-masing Kelas ini kita tuliskan Tujuan pembelajarannya Alokasi waktunya Dan Alurnya Nah bagaimana cara membuat Tujuan pembelajaran Ini tinggal kita Pisah-pisah saja Dari capen pembelajaran Misalkan disini ya Pada akhir fase A Peserta didik Menunjukkan pemahaman Dan memiliki institusi Atau 6% Pada bilangan cacah Sampai 100 Mereka dapat membaca Menulis Menentukan nilai tempat Membandingkan Mengurutkan Serta melakukan komposisi Atau menyusun dan Dekomposisi Atau mengurai Bilangan titik Nah Sampai satu kalimat ini Ini kita buat Satu buah tujuan Sehingga redaksi Tujuannya Seperti ini Peserta didik Dapat menunjukkan Pemahaman Dan memiliki institusi Bilangan 6% Pada bilangan Sampai 100 Koma Membaca Koma Menulis Dan menentukan Nilai tempat Membandingkan Mengurutkan Serta melakukan Komposisi Dan dekomposisi Bilangan Nah Setelah itu Disini Kalimat berikutnya Peserta didik Dapat melakukan Operasi penjumlahan Dan pengurangan Menggunakan Benda-benda Konkret Dan seterusnya Ini kita Ambil Masukkan Di Tujuan Pembelajaran Di kelas Dua Produksinya Peserta didik Dapat melakukan Operasi penjumlahan Dan pengurangan Menggunakan Benda-benda Konkret Banyaknya Sampai 20 Nah Kemudian Disini ada Kalimat lagi Peserta didik Menunjukkan Pemahaman Pecahan Sebagian Sebagai Bagian Dari Keseluruhan Melalui Konteks Dan Selanjutnya Nah maka Ini kita Ambil Menjadi Tujuan Yang ketiga Untuk Elemen Bilangan Dimana Tujuan Yang ketiga Ini kita Taruh Di kelas Dua Mengapa Dua Dua Tujuan Kita taruh Di kelas Dua Sementara Di kelas Satu Hanya Satu Tujuan Karena Alokasi Waktu Untuk Kelas Dua Itu Lebih Banyak Redaksinya Adalah Peserta didik Menunjukkan Pemahaman Pecahan Sebagai Bagian Dari Keseluruhan Melalui Konteks Membagi Sebuah Benda Atau Kumpulan Benda Sama Banyak Pecahan Yang Diperkenalkan Setengah Dan Seperempat Nah jadi Jelas Untuk Elemen Bilangan Ini kita Pecah Menjadi Tiga Buah Tujuan Tujuan Pertama Itu ada Di kelas Satu Tujuan Kedua Dan Ketiga Ada Di Kelas Dua Nah Berikutnya Untuk Elemen Aljabar Nah Elemen Aljabar Ini Pada Akhir Fase A Peserta didik Dapat Menunjukkan Pemahaman Makna Simbol Matematika Sama Dengan Dalam Suatu Kalimat Matematika Yang Terkait Dengan Penyumlahan Dan Selanjutnya Nah Ini Juga Tinggal Kita Copy Pes Tinggal Kita Ambil Ada Ada Dua Buah Tujuan Yang Tujuan Yang Pertama Kita Taruh Di Kelas Satu Tujuan Berikutnya Di Kelas Dua Nah Untuk Elemen Elemen Yang Lain Itu Sama Caranya Tinggal Sobat Pembelajar Ambil Per Ambil Per Kalimat Nah Kemudian Pisahkan Masing-masing Kalimat Nanti Disebarkan Mana Untuk Yang Kelas Satu Mana Untuk Yang Kelas Dua Nah Misalkan Yang Yang Pengukuran Ini Kalimat Pertama Peserta didik Dapat Membandingkan Panjang Dan Berat Benda Secara Langsung Dan Membandingkan Durasi Waktu Titik Nah Ini Satu Tujuan Menjadi Peserta didik Dapat Membandingkan Dan Sampai Dengan Membagikan Durasi Waktu Nah Kalimat Berikutnya Mereka Dapat Mengukur Dan Mengestimasi Panjang Benda Menggunakan Satuan Tidak Bagu Nah Ini Mereka Ini Maksudnya Adalah Peserta didik Maka Disini Tambahkan Peserta didik Dapat Mengukur Dan Mengestimasi Panjang Benda Menggunakan Satuan Tidak Bagu Nah Beginilah Cara Kita Membuat Atau Merumuskan Tujuan Dan Perlu Diingat Tadi Struktur Dari Matematika Yang Kelas Satu Itu 144 Jam Pelajaran Setahun Maka Totalnya Ini Harus 144 JP Nah Yang Kelas Dua Itu Total Per tahun Adalah 180 JP Maka Totalnya Di bawah Harus 180 JP Maka Berapa Lokasi Waktu Masing-masing Tujuan Pembelajaran Maka Kita Tinggal Perkirakan Kalau Misalkan Ini 144 Maka Rata-rata Adalah 36 JP 144 Dibagi Empat Tujuan Pembelajaran Masing-masing Kebagian 36 JP Nah Nanti Ketika Pelaksanaan Pembelajaran Mungkin Tidak Sama Persis Mungkin Nanti Ketika Real Melaksanaan Pembelajaran Mungkin Nanti Realnya Tidak Tepat 36 JP Per Tujuan Pembelajaran Nanti Bisa Direvisi Nanti Ketika Kita Sudah Berjalan Melaksanaan Pembelajaran Nah Sekarang Yang Kelas 2 Ini 180 JP Dalam Setahun Maka Diperkirakan Perhatikan Ini Untuk Yang TP Pertama Ini 30 JP TP Yang Kedua 30 JP TP Yang Ketiga 30 JP TP Keempat 30 JP Dan Rata-rata Ini 30 JP 30 Kali 6 TP Menjadi 180 JP Nah Kemudian Setelah Kita Berhasil Memberikan Alokasi Waktu Berikutnya Adalah Alur 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 Adalah Urut Urutan Pembelajaran Mana Yang Disampaikan Nomor 1 Nomor 2 Sampai Dengan Nomor Terakhir Nah Kalau Ini Kita Pandang Sudah Terurut Dengan Bagus Maka Tinggal Kita Menuliskan Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nah Yang Untuk Yang Kelas 2 Juga Begitu Tetapi Andekan Ini Urut Urutannya Kita Pandang Belum Pas Maka Kita Punya Memenang Punya Hak Diberi Keleluasaan Untuk Mengurutkan Urutan Urutan Membelajaran Ini Sesuai Dengan Kemauan Guru Sesuai Dengan Kira-kira Mana Yang Lebih Pantas Disampaikan Pertama Mana Yang Kedua Mana Yang Ketiga Sampai Dan Sampai Dengan Yang Terakhir Inilah Yang Disebut dengan Alur Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh